Assalamualaikum guys, yo balik ke video saya Vian di video kali ini secara bermain game Nova Fantasy Jadi guys ini game ya bisa dibilang baru rilis di PSO Indonesia Tapi ini game masih tahap perkembangan, bisa juga dibilang tahap akses awal terus developer dari ini game NetEase Jadi kalau kalian yang mau ini game itu saya tuliskan ya, linknya di deskripsi langsung di cek aja guys Kita guys disuruh pilih kelas, yang pertama ada warrior, kedua mage, ketiga archer, keempat shadow walker yang masih ongoing Yang kelima gunslinger juga masih ongoing, jadi yang bisa dipilih cuma tiga Terus ini game saya nemunya dimana? Seperti biasa di iklan-iklan tanpa sengaja Karena dia lagi promosi, mungkin ini mau diriliskan secara resmi atau globalnya Buat grafik, pixel Game-nya juga bahasa Indonesia Tuh, kalian lihat ya text-textnya Buat kelasnya, ini ada tipe-tipenya juga ya Kayak single target, AOE, control, dan HP dev itu sudah menyesuaikan setiap kelas Gender-nya bisa dipilih cewek atau cowok Kalau saya sih ambil mage aja Terus wanita Lalu kita ngedandanin Ngedandanin, ya bebas ya, mau gimana Ya suka-suka kalian gitulah pokoknya Dua sih ya, standar-standar aja Bajunya warna kuning Matanya ini aja begini, merah sama biru Rambutnya Kayaknya ini aja deh Bajunya nggak cocok guys, pink atau kuning Namanya biasa ya, Lisa Chan Maaf banget guys, gue ini mau record banyak ya game Yang sesuai jaji gue Cuman Lagi ini guys Apa? Fokus di game yang PC gue mainin ya Jadi sering ketunda Ini ada login kah? Oh bukan guys Gratis VIP Baru main dipinjemin VIP Sampai 10 Dan ini baru pertama kali ya Main game model-modelnya kayak gini nih Buat gameplaynya Dan lampu kenapa ini tumben-tumbenan Nyarak ya Kita langsung aktifkan aja Apa yang kita pakai langsung berubah ya guys Penampilannya Lanjut ke misi Ya model-model game jadul begini guys Mengingatkan gue namanya Grances Nah nggak jauh beda Tapi Grances itu game PC ya Buat yang versi mobile-nya ada Tapi kurang Kita lawan ini kah? Jengking Disuruh ambil skill dulu Sudah Ini full auto ya guys Kayaknya di gameplay Dan enaknya disini kita ketemu banyak player ya guys Tuh Player-nya random aja Langsung full equipment kah? Sisa dua lagi nih guys Cincin sama kalung ya Kita direaktifkan Ini misi tantangan gitu ya guys Jadi tinggal dikerjakan aja Nah ini sistemnya dungeon gitu Kali 200 dan langsung menang aja Astaga Namanya jawalan Jadi dinikmatin aja ya guys Insya Allah habis lebaran lah Baru kita beli lampu Hanyar berduit guys Sekarang ini ya Apa? Baik ini HP Soalnya HP-nya udah kayak nggak karuan banget Lawan alarm robot Langsung kelar Kita pindah lokasi kah? Ya guys Pindah lokasi Sebentar Ini nyangkut guys Tadi kan nyangkut Langsung saya relog Daripada Kita menungguin yang tidak pasti guys Lawan boss Sekarang Hiu Hiu bajak laut ya Ya iyalah Namanya aja tuh Piratesar Game-nya rekomendasi Kalau buat sekarang sih rekomendasi Karena kita dipinjam minvip ya Tapi kalau release globalnya Nah itu biasanya susah Soalnya mainvip kan Jadi lebih ke fight to win Wih lawan boss lagi Spirit path Kita langsung upgrade aja Tadi yang bikin nge-lag ya Terus path-nya juga main sistem Keren Malah nyangkut lagi Saranku guys Saranku guys Sebaiknya Kalau main ini game Main aja dulu ya Nggak usah dianeh-anehin Nanti nyangkut Ya jadi ikutin aja dulu alurnya Disini percakapannya Tinggal dibaca aja Dia kan sudah bahasa Indonesia Jadi nggak terlalu susah banget Wih kita naik pesawat kah Wah diculik guys Kita lawan alien dulu Belum naik pesawat ya Kita melanjutkan perjalanan Wah pesawatnya dihancurkan guys Kita terlempar Nggak tahu kemana Langsung ke padang pasir Eh padang pasir Itu ke pantai Astaga Ini kalau mau beli ya Tuh Game siapa itu win? Jelas Paham-paham guys Jadi disini Skillnya Ini ya Apa? Wajib di up juga Biar the mag-nya lebih sakit ya Oke-keh nggak tuh Langsung kita evolusi Pindah ke tingkat 3 Nah lawan tartel kita guys Turtle sweet Oh berarti tartel buah ya Buahnya itu dari tangkang melon deh Lumayan Kita yakinkan saja Langsung cari kakak baik hati Kita lawan Hiu assassin sekarang guys Bukan Hiu bajak laut ya Langsung kita pakekan Sudah Kita langsung lanjut ke misi lagi Wah pindah tempat lagi kita guys Kita selesaikan Nah disini wajib arena Sama misi utama ya Terus level 30 Poli spirit Aktifkan aja Kita lawan boss Karena new moon ya Jadi mirip-mirip idol gitu Ada orang bagi-bagi Ya kita terima lah Nah ini baru namanya padang pasir Kita main mode auto aja Cari boss tajir Boss kaya dong Oh dia di atas guys Bicara dengan cool beer Kita ngapain Lawan boss lagi Namanya eternal desert golem Berarti ini ya Golem tumbuhan gitu Boleh tumbuhan yang bisa dimakan-makan Kayak jamur Campur-campur Jeleknya kita ini Kenapa langsung jatuh ke bawah gitu Nah Masih ngambil Sabar Kita ambil tugas harian Tugas harian Neven berbatas Reclame sama parmit Parmit tuh kaya Ini ya Season pass gitu Di up guys Bintangnya Kita lanjut misi Disini ada bonus-bonusnya Kalau kalian ngelayarin stack gitu Terus ini main system capture juga Tuh ada wilayah-wilayahnya Jadi Mainnya gimana Ya disabarin guys Tuh Capternya banyak Ada berapa 16 17 18 19 20 20 capture guys Wajib nyultan kita guys Langsung diinvasi aja Tanpa basa basi Kita langsung Parming aja Gacha lagi Kita selesaikan Jambil dong Lawan boss dulu Wah Jatuh Sudah Gitu doang Ya Jadi Muntun gimana Kalau sih ini game seru Rekomen Rekomen Teman Ya Game begini Nikmatin aja dulu Sambil Dipahamin Ya Alur gameplaynya Dimana Ya Gap aja sih Memang gini Maksudnya Sampai dimana Dan bukan semua fiturnya Jangan sampai Nanti kayak gue Ngebak Udah gitu aja Oke Tadah 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 Tadah